Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini terambil dari Kitab Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ibrani 11 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas Renungan kita adalah, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Mari kita mulai Renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Ziarah kehidupan, Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh seri dan voisi. Mari kita mulai kisah inspiratif. Lebih dari 200 juta orang dari berbagai kepercayaan melakukan ziarah setiap tahunnya. Dari zaman ke zaman, tugas orang pesiara adalah melakukan perjalanan ke sebuah tempat suci untuk menerima berkat tertentu. Tujuan perjalanan mereka adalah sebuah kuil, katedral, tempat suci, atau suatu lokasi, tempat berkat itu dapat diterima. Namun, umat Kristen dari suku Celtic di Inggris memandang ziarah dengan cara berbeda. Mereka berangkat tanpa tujuan ke tengah alam bebas atau membiarkan perahu mereka hanyut kemanapun laut membawa mereka. Bagi mereka, ziarah berarti mempercayai Allah di wilayah yang asing sama sekali. Berkat tidaklah ditemukan di tempat tujuan, melainkan di sepanjang perjalanan. Ibrani 11 merupakan bagian Alkitab yang sangat penting bagi suku Celtic. Karena hidup bagi Kristus berarti meninggalkan cara-cara dunia dan berjalan menuju kota Allah bagaikan orang asing, ziarah menjadi cerminan perjalanan hidup mereka. Dengan mempercayai bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka di sepanjang jalan yang sulit dan belum pernah dilalui, para peziarah mengalami pertumbuhan iman, seperti yang dialami oleh para pahlawan iman di masa lalu. Inilah pelajaran yang dapat kita petik, entah kita menempuh perjalanan jasmani atau rohani. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan adalah sebuah siarah menuju ke negeri surgawi milik Allah, suatu perjalanan yang penuh dengan hutan gelap, jalan buntu, dan beragam cobaan. Meski demikian, janganlah kita melewatkan berkat Allah yang menyediakan kebutuhan kita di sepanjang jalan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hari ini, bagaimana Anda dapat membuka diri untuk menerima berkat-berkat yang Allah sediakan di sepanjang jalan hidup Anda? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri sendiri bahwa dunia yang ada saat ini bukanlah kediaman Anda yang sesungguhnya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kisah Alkitab mencatat kisah demi kisah tentang penantian baik oleh perorangan, sebuah bangsa, ataupun jemaat mula-mula. Nuh menantikan turunnya hujan dan surutnya banjir, Abraham dan Sarah menantikan seorang putra, Yusuf menantikan momen untuk bertemu kembali dengan keluarganya, bangsa Israel menantikan waktunya dibebaskan dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian, dilepaskan dari pembuangan, serta kedatangan Mesias untuk menyelamatkan mereka. Pasal iman di Ibrani 11 mencantumkan banyak pribadi di sepanjang sejarah Alkitab yang menanti dengan iman, tetapi yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya. Saat ini kita menantikan Kristus kembali untuk mengakhiri segala kepedihan, rasa sakit, dan kematian, kita merindukan surga. Suatu tanah air yang lebih baik, penulis kitab Ibrani memberi tahu kita untuk teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia, yang menjanjikannya, setia. Karena iman kita mengerti, Ibrani 11 ayat 3 berkata, Karena iman kita mengerti, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah pengembalian rasio kepada kebenaran, iman bukan sekedar mau percaya tanpa mengetahui apa yang ia percaya. Iman bukan sekedar pengertian di dalam otak tanpa kelanjutan apapun, tetapi iman harus sampai pada menerima, mengakui apa yang ia mengerti. Banyak anak-anak sekolah yang pelajaran agamanya mencapai nilai 9 bahkan 10, tetapi pada hakikat mereka hanya mengetahui dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman bukan persetujuan rasionil, iman juga bukan sekedar ucapan mulut saja. Iman adalah penaklukkan rasio kebawah kebenaran. Iman membawa rasio kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, orang yang beriman rasionya tidak menjadi negatif dan terikat. Orang yang beriman rasionya akan kembali kepada kebenaran yang mencipta rasio itu. Dengan definisi ini, kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian berdiri dan memberikan jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang iman kita. Seorang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia yang setiap saat berdiri memberi jawaban dengan tegas, karena rasionya sudah tunduk kepada kebenaran dan mengerti kebenaran yang lebih besar daripada rasio itu sendiri. Kebenaran lebih besar dan lebih agung daripada rasionya, maka rasio yang sudah tunduk itu, kini berfungsi dengan baik. Iman adalah pengembalian, yaitu sebagai pengarah, tetapi iman sekaligus juga sebagai penerobosan yang bersifat dinamis. Iman adalah penaklukan rasio kepada kebenaran. Pengembalian rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta, berarti iman adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Disitulah seseorang menikmati hal-hal di luar rasio. Kata iman kita serap menjadi bahasa Indonesia. Asal kata itu adalah bahasa Arab. Padanan kata iman dengan bahasa Ibrani adalah aman. Sementara kata dasarnya adalah amen. Amen artinya ya demikan adanya. Jadi amen bukanlah hanya kata penutup doa. Tatkala kita mengatakan amen, itu berarti kita mengatakan ya untuk orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Sama seperti itu juga dengan kata iman di dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan ya kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan dan dikerjakannya bagi kita. Jadi mustahil orang dapat beriman kepada Allah, tanpa ia mendengar firman yang dikatakan Allah, ketika Allah berfirman dan kita mengerti apa yang kita dengar. Lalu kita mengatakan ya untuk apa yang kita dengar dan kita mengerti apa yang kita dengar. Itulah namanya beriman. Melalui pengajaran firman Allah, kita pada akhirnya mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Oleh karena itu, firman Allah berkuasa untuk menjadi sesuatu dari yang tidak ada. Jadi ada, orang mengatakannya dengan sebuatan kreatio ex nihilo. Nas kita berkata, firman Allah dapat menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Firman Allah dapat membuat seseorang yang tidak punya pengertian tentang segala sesuatu, menjadi terlihat dan pada akhirnya mengerti. Itulah kuasa yang bekerja di dalam firman Allah. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar firman Allah. Sebab menurut Paulus, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Namun satu hal harus kita garis bawahi, kita tidak hanya mendengar semata-mata, namun harus memberi perhatian kepada apa yang didengar. Kita harus memberi respon terhadap apa yang sudah kita dengar. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sudah hampir punah mengatakan, dengar-dengaran, makna kata itu ialah taat kepada apa yang sudah didengar. Itulah yang menghasilkan iman. Dalam pasal 11 surat Ibrani, penulis surat tersebut memberikan daftar dari pahlawan iman. Para pahlawan iman itu, mereka yang didaftarkan di sana, adalah orang-orang yang berbuat sesuatu oleh karena iman mereka kepada Allah yang telah berbicara kepada mereka. Dengan perkataan lain, penulis surat Ibrani mau mengatakan bahwa tidak ada seorang beriman pun yang tidak berbuat sesuatu di dalam hidupnya oleh karena imannya. Penulis surat Ibrani pun menambahkan bahwa orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman adalah sesuatu yang Allah ingin temukan di dalam hidup ini jika kita berhadapan dengan dia. Marilah kita bertumbuh di dalam iman sehingga kita semakin mengerti makna dari tujuan kita hadir di dunia ini. Sehingga tatkala kita kelak diperhadapkan dengan pengadilan Allah, maka kepada kita akan diberi putusan, tidak bersalah oleh karena imannya kepada Yesus Kristus telah membenarkan kita. Karena itu, berimanlah yang benar dan baik kepada Yesus agar hidup kita berarti baginya. Karena iman Abraham dan Sarah beroleh kekuatan, Ibrani 11 ayat 11 berkata, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iman yang dimiliki keluarga Abraham dan Sarah menjadi teladan bagi umat percaya. Dengan iman mereka memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu mereka, walau usia mereka sudah lanjut. Pengalaman iman keluarga Abraham sebagai bapak orang beriman ternyata tak selalu memberi kejelasan. Namun ia memiliki kekuatan untuk bertahan memegang janji Tuhan walaupun penggenapannya membutuhkan waktu lama yaitu 25 tahun. Pada usia 75 tahun, ia pertama kali menerima janjinya bahwa kelak akan memperoleh keturunan. Lalu pada usia 100 tahun, ia baru mendapat penggenapan. Saat itu, Sarah istrinya telah berusia 91 tahun. Tapi selama 25 tahun tersebut, Tuhan seringkali bersikap diam. Hal itu dapat mengakibatkan mereka mudah berubah dan tergoncang imannya. Kesimpulan kehidupan Abraham dan Sarah tertulis dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tapi sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, kemulan iman yang tak selalu lancar. Alkitab telah berusaha secara terbuka memaparkan kerapuhan umat pilihan Tuhan khususnya ketika mereka mencoba hidup dalam janjinya. Memang, akhirnya mereka memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Namun kisah hidup mereka tak seindah kesimpulan. Bahkan terkadang mereka kehilangan orientasi yang benar. Janji Allah selalu didasarkan pada kredibilitas dirinya karena tak ada otoritas lebih tinggi yang dapat menjaminnya. Selain itu, semua janjinya tak pernah berkaitan dengan kebaikannya sendiri melainkan bagi tiap orang yang mau belajar hidup di dalamnya. Sebenarnya janji yang disampaikannya sudah cukup jelas dan dapat dimengerti tanpa ada yang tersembunyi walaupun penggenapan nubuat seringkali terjadi secara progresif semakin lama makin nyata. Dalam pengalaman hidup beriman, ada orang Kristen yang mengatasnamakan suatu keputusan sebagai firman. Padahal sebenarnya kehendak diri sendiri. Ia seharusnya tak menganggap diri kuat dan terus-menerus ingat akan janjinya dalam kesetiaan. Alkitab memaparkan kejelekan dan ketidakpercayaan manusia supaya ia mengoreksi diri sendiri. Tapi, tanpa kekuatan yang Tuhan berikan untuk mendampingi atau mengingatkan janji dan penggenapan, ia pasti mudah berpindah. Janji Tuhan pada Abraham dan Sarah ialah, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Tapi hingga mereka tiba di kanaan sepuluh tahun penantian, tak ada tanda bahwa Tuhan akan menggenapinya. Karena gelisah, Sarah melakukan beberapa tindakan yang akhirnya menimbulkan banyak kesulitan, kekecewaan, dan sakit hati. Pertama, dalam kejadian 16 ayat 2 dicatat kesimpulan Sarah yang sangat mengejutkan, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dengan demikian, ia telah mengalihkan tanggung jawab kepadanya. Ia mengatasnamakannya sebagai ketetapan Tuhan. Padahal sesungguhnya memang belum waktunya atau masih dalam proses. Inilah dosa Sarah yaitu mengungkapkan asumsi yang salah tentang sikap, perilaku, dan kesetiaan Tuhan. Dosa tersebut berakibat Sarah mengizinkan Abraham menghampiri Hagar. Tindakannya bermaksud membantu Tuhan sekaligus menyelamatkan nama baik dan kehormatan suaminya. Mungkin, Hagar merupakan hadiah dari Firaun sewaktu mereka hendak meninggalkan Mesir. Selanjutnya, perempuan Mesir itu mengandung, kenyataan tersebut membuatnya susah hati, tak tenang dan sangat kebingungan karena Hagar jadi memandang rendah dirinya. Perasaan tersebut berkelanjutan hingga Ismaek, anak Hagar, tumbuh dewasa. Ia juga merasa ketakutan hingga meminta Abraham mengusir mereka. Ketika mengetahui bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit, Sarah merasa sangat bertanggung jawab karena hanya dan harus melalui dialah keturunan pertama lahir, dialah satu-satunya perempuan dalam hidup Abraham. Kejatuhan iman dapat terjadi ketika orang Kristen merasa lebih bertanggung jawab daripada Tuhan. Padahal ketika memberi janji, ialah yang paling bertanggung jawab untuk menggenapkannya. Ia hanya menuntut para pengikutnya bersedia tunduk menjalani proses penggenapan. Sejujurnya, kerap kali orang Kristen memiliki pengalaman iman seperti Sarah. Iman sejati tak pernah memaksa atau mendorong ala sedemikian rupa supaya menggenapi seluruh janjinya, baik di masa kini maupun mendatang, iman sejati justru diungkapkan dengan sikap menunggu dan menyaksikan Allah lebih bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, manusia masih memiliki peluang sangat besar untuk terjebak ke dalam berbagai asumsi hingga merasa bertanggung jawab untuk mempercepat penggenapan. Kedua, Sarah telah mengambil alih posisi Allah dengan mencoba membelokkan jalur di mana Abraham akan diberkati. Dalam kejadian 17, ia mengulangi kembali janjinya. Tapi, Abraham malah berkata, Ah, sekiranya Ismaek diperkenankan hidup di hadapanmu. Pernyataan tersebut menunjukkan imannya mulai bergeser hingga tak lagi yakin bahwa hanya melalui Sarah, Allah akan memberkati keluarganya. Maka Allah dengan tegas menjawab, Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Situasi dan kondisi telah membentuk dan menggeser hidup, pikiran, pengertian dan kepercayaan keluarga tersebut terhadap janjinya. Saat itu, Abraham berusia 99 tahun sedangkan Sarah 90 tahun. Sekitar 13 tahun setelah Hagar melahirkan, Tuhan mulai berfirman lagi untuk memulihkan dan menegakkan kembali iman mereka. Ismaek lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Sebelumnya, ia mendiamkan mereka sebagai akibat tindakan bodoh Sarah. Mungkin juga, ia menguji keteguhan mereka dalam memegang kejelasan janjinya hingga tak mudah digeser. Namun ia tak membuang Hagar dan Ismaek. Sebaliknya malah memberi perlindungan khusus dan tetap memelihara mereka. Manusia mudah berubah hingga mengambil alih pimpinan Tuhan bahkan mengabaikan kehendaknya. Termasuk orang Kristen mudah jatuh ke dalam kesulitan iman. Contohnya ialah Sarah, keraguan mereka membuat Tuhan harus menegaskan ulang. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Jikalau tak demikian, mereka mungkin akan tersesat dan kehilangan arah. Mungkin juga, mereka beralih pada objek iman lain, atau Allah dihilangkan dari hidup iman mereka. Ketiga, Sarah tak lagi mempercayai Tuhan. Kejadian 18 ayat 10 mencatat Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mendengarnya, Sarah malah tertawa karena tak mengira bahwa janjinya masih ada. Lalu ia berkata dalam hati, Akan berahikah aku, setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Baginya, hal tersebut tak lazim dan sangat mustahil. Maka pertanyaan tersebut merupakan cetusan rasa tak percayanya. Selanjutnya, Sarah berusaha menipu Tuhan. Setelah ia tertawa, Allah bertanya pada Abraham, Mengapakah Sarah tertawa? Tapi, Sarah menyangkalnya dengan mengatakan, Aku tidak tertawa. Kemudian Tuhan menegaskan, Tidak, memang engkau tertawa. Dengan demikian, dosa Sarah terus berkembang kualitasnya. Sejujurnya, seringkali orang Kristen pun terjebak ke dalam situasi seakan-akan janjinya tak tergenapi. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa Tuhan menghendaki semua orang berkesempatan mendengar Injil. Lalu bertobat. Maka ia rindu seluruh anggota keluarganya juga mengenal Tuhan. Karena itu, ia terdorong untuk berdoa supaya Allah membukakan pintu anugerah keselamatan bagi mereka. Selama satu atau dua tahun, ia mungkin masih bersemangat. Tapi setelah lima tahun berlalu, ia mulai meragukan dan berhenti berdoa. Dinamika iman semacam itu real sekali. Dan tiap orang Kristen harus terbuka terhadap segala kemungkinan dan berbagai varian iman yang mungkin terjadi dalam diri. Selain itu, ia juga perlu meminta pertolongan Tuhan agar diingatkan kembali akan janjinya. Sesungguhnya, Tuhan takkan pernah merubah atau merevisi janjinya. Namun orang Kristen mungkin memperhatikannya dengan baik hanya pada mulanya. Kemudian ia mencoba merubahnya atau bahkan tak lagi mempedulikannya. Orang Kristen yang jarang atau tak pernah berdoa apalagi membaca Alkitab dalam waktu cukup lama. Mungkin ia mulai mengabaikan Tuhan. Karena itu, teruslah beriman walau terkadang kita harus berjuang menanti penggenapannya. Apa artinya tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah? Dalam Ibrani 11, kita belajar tentang iman dari para pahlawan perjanjian lama dalam Alkitab. Ada satu hal penting yang menonjol dalam kehidupan mereka. Mereka menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri mereka ke dalam tangannya. Perbuatan dan pencapaian para pria dan wanita ini membuktikan bahwa keimanan diri dia kepada Allah. Dan dia memberi pahala kepada orang-orang yang mencari dia. Dan tanpa iman tidak mungkin diridai Allah, karena siapapun yang datang kepadanya harus beriman bahwa dia ada dan bahwa dia memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya, yang sungguh-sungguh mencari dia. Penulis kitab Ibrani menunjukkan dua keyakinan kritis orang percaya. Pertama, siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa dia ada. Mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan harus mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa dia itu nyata. Keimanan tersebut bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi pengabdian sepenuh hati terhadap kehadiran dan partisipasinya dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Tanpa keyakinan sejati bahwa Tuhan itu ada, mustahil kita mempunyai hubungan yang intim dengannya. Kedua, para pengikut Tuhan harus percaya bahwa dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari dia. Aspek iman ini bergantung pada karakter Allah sebagai Bapak yang baik, penuh kasih, murah hati, murah hati, dan penuh belas kasihan. Kedua kepastian ini adalah dasar dari iman yang menyelamatkan iman yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil kita dapat berkenan kepada Allah, karena iman adalah jalan yang melaluinya kita datang kepada Allah dan memercayai dia untuk keselamatan kita. Dalam kebaikannya yang tak terhingga, Allah menyediakan hal yang kita perlukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan karena perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Tuhan memberi kita iman yang dibutuhkan untuk menyenangkan dia. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi, atau setidaknya gambaran yang baik, tentang iman yang berkenan kepada Allah. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Keyakinan adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti, fondasi. Iman adalah fondasi yang mendasari pengharapan kita. Ini bukanlah sebuah pemahaman buta dalam kegelapan. Namun sebuah keyakinan mutlak yang datang dari pengalaman akan kasih Allah dan kesetiaan firmannya. Istilah yang diterjemahkan, kepastian, juga diterjemahkan sebagai bukti, atau bukti. Dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat realitas kerajaan Allah. Namun dengan iman kita menerima bukti atau pembuktian keberadaannya. Kami telah menetapkan bahwa tanpa iman mustahil kita datang kepada Tuhan. Kita juga tidak mungkin hidup bagi Tuhan mengikuti dan melayani Dia setiap hari dan bertahan sampai akhir tanpa iman. Seluruh kehidupan Kristiani dijalani dengan iman, sebab di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman dari awal sampai akhir. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Rasul Paulus menegaskan, Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi. Tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh. Aku hidup oleh iman dalam anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman sebagai hal yang berkenan kepada Allah. Karena iman maka henoh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dia lenyap, karena Allah mengambilnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana henoh menyenangkan Tuhan melalui hidup dengan iman? Henoh berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dia menaati firman yang telah diwahyukan sampai saat itu dan hidup dalam terang kebenarannya. Berjalan dengan iman berarti hidup secara konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa iman, mustahil untuk mempercayai firman Tuhan dan menaatinya. Kitab suci mengatakan bahwa mustahil menyenangkan Allah melalui perbuatan daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Kita tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan melalui perbuatan baik. Hanya berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita, kita dapat menjadi kudus dan mampu menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan. Kehidupan Kristus di dalam kita menghasilkan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Para tokoh perjanjian lama seperti Habel, Heno, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Yusuf, Rahab, Jideon, dan Daud semuanya hidup dengan iman. Saat mereka menatap harapan masa depan, mereka bersandar pada Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan mereka menaati firman Tuhan bahkan ketika mereka tidak memahaminya. Berjalan dengan iman seperti ini menerima hal-hal yang belum dapat kita sentuh, rasakan, atau lihat sebagai kebenaran, dan kemudian bertindak berdasarkan hal-hal tersebut dalam ketaatan adalah resep untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saat ini kita mungkin tidak melihat diri kita sendiri seperti yang dilihat Allah kudus dan dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun ketika kita menerima bukti dalam firman Tuhan dan berupaya untuk mengalami persekutuan dengannya, maka kita mulai hidup dengan iman, dan itu berkenan kepada Tuhan. Kitab suci menyebutkan secara eksplisit bahwa iman henoh tanpa iman, mustahil menyenangkan Tuhan. Pada kenyataannya, kita bahkan tidak dapat mulai mendekati Tuhan dan mengalami hubungan pribadi dengannya tanpa hal itu. Iman adalah suasana di mana kehidupan orang beriman dijalani. Kita disebut orang percaya, karena kita terus menaruh iman, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Melalui iman kehidupan Kristiani dimulai, dan melalui iman kehidupan Kristen bertahan sampai akhir. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nas hari ini merupakan bagian dari fasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-Orang Iman atau Katalog Iman. Dalam fasal ini mencatat beberapa tokoh dari perjanjian lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni. Pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan sang pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni Pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat, ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena engkau telah menunjukkan bahwa cobaan hidup merupakan kesempatan bagiku untuk menumbuhkan iman yang lebih teguh kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.